Pono 6.1, 05.3, son of Jogja, Movember. Halo, Assalamualaikum, kawan-kawan di Jogja. Sekarang ini jabatannya cuma Dandi sama Om Kingkong. Movember. Baru, tagline-nya baru. Tagline-nya baru. Sama tahun itu, ya? Oh, ya. Minalai dinalfaidin. Oh, itu lebaran juga, ya. Tapi baiklah. Insya Allah, tahun ini semakin memberikan berkah buat banyak orang. Amin. Luar biasa. Amin, amin. Jadi, hari ini, sebelum tamu istimewa kita panggil, ada beberapa kejadian yang menarik, dan... Kenapa? Hari ini aku mengisi seminar buat teman-teman dari SWA. Apa itu? SWA itu sekolah. S, sekolah, W? W itu wirausaha. Wirausaha? A-nya itu Aisyah, Tio Aisyah. Iya, jadi tagline 300 orang lebih, ibu-ibu remaja, cewek semua. Dan aku ganteng sendiri, dan. Sama para akwen. Iya, nama mengajarin mereka, biar mereka mau berani berwirausaha. Nah, jadi buat teman-teman dari SWA, SWA, Aisyah, yang tadi pagi bareng sama aku. Lain kali kita ngobrol lebih panjang, ya. Sampai 2 jam. Tadi kita cuma 1 jam, karena potong-potong dengan pembicara yang naik. Oh, ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Oh, ada 3. Pokoknya senang dengan banyak pemberdayaan wanita di Indonesia, dimulai di Jogja ini. Biar mereka juga bisa punya penghasilan sendiri. Jadi pengusaha sukses, bukan hanya minta pada suami. Nek, perlu suami dikasih duit. Bantu. Suami nggak tahu diri malah nakik. Profit berapa, Mak? Sini. Wah, kurang ajar. Capret, capret, capret. Yang kedua menarik, ini soal promosi, cuman ada sebuah kejadian menarik. Dua minggu lalu ada wartawan dari TV Jakarta, mungkin aku pengen tanya-tanya soal sedekah rombongan gerakan yang gerakin di Jogja ini. Pertanyaannya? Datang rumah singgah ya, standar aja bagaimana ini memulai bla-bla-bla dari sebagainya kuantar. Tiba-tiba tiga hari ini muncul, capret, di acara berita mereka pagi, siang, sore, pemilihan, apa namanya itu, pahlawan Indonesia atau apa gitu. Dan ada wajah gua di sana, Dan. Kan gua shock, Dan. Deso kayak gini kok. Rapates banget gitu loh. Pahlawan. Lawan, pah. Pahlawan. Bener loh, Dan. Jadi aku ada, apa namanya, kalau mau milih ya, pahlawan spasi berapa gitu, soal dirim ke nomor-nomor sejian. Eee, emangnya peribot. Memang, bener. Dan itu, apa namanya, kalau buat aku sendiri sih, it's okay, karena itu positif ya, walaupun tidak memberikan pemerintahuan secara pribadi ke aku, dan, apa namanya, secara pribadi ke aku untuk soal acara tersebut gitu loh. Cuman ada sebuah hikmah yang bisa diambil buat kita, terutama siapapun lah. Dulu waktu jaman, General Sudirman, Pak Herani Ponegoro, Judgi Adin gitu loh, Sukarno Hatta, ketika mereka dulu berangkat ke Perang, Gerilia, berjuang. Itu kan mereka tidak pernah menyiapkan dirinya menjadi pahlawan gitu. Sehingga akhirnya mereka dianggap sebagai seorang pahlawan ketika perjuangannya berhasil. Itu juga yang aku bikin sama teman-teman di sedekah rombongan, kan kaget juga gitu loh. Tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah apresiasi, matur suun, semoga makin banyak orang yang ikut. Walaupun awalnya, sebenarnya nggak ada niat untuk nih. Ada, omongelutang nggak bahas sama sekali soal itu. Yang penting kan bisa bantu bareng. Makin banyak orang tahu, makin banyak orang yang bisa kita bantu. Intinya sih, yang terhajarkan tadi juga di seminar SWL tadi, tetap pokoknya kalau ingin menjadi seorang pengusaha, luruskan niat. Benar-benar ingin untuk memberikan manfaat ke orang lain. Seperti yang kemarin waktu kita seminar, di mana? Yus! Wah, lu kan MC-nya, kan? Ya, dong? Lu kan MC-nya, aku bilang. Makanya kan apa namanya, kalau bisnis itu benar-benar tujuannya untuk memberikan manfaat ke orang lain. Harta itu akan mengikuti, materi mengikuti. Tapi kalau kita berbisnis kejarnya materi terus bakal capai. Iya, iya, iya. Karena salah sebenarnya bisnis itu, karena bisa kerannya dibuka gede banget, kita bakal kebanjiran. Kebanjiran rejeki, karena tujuannya dari rejeki kebingungan. Wah, islah. Pokoknya, semoga malam dapat inspirasi banyak dari tamu kita. Nah, ngomongin soal tamu nih. Apakah streaming-nya sudah ada ini? Ini dari Seoul sudah komplain, mas. Dari Seoul. Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Teknisi kita yang ganteng itu yang namanya. Seolah itu sudah ngutang hati. Yuk, gimana yuk? Sudah bisa dengar yuk. Insya Allah udah ya. Coba lagi kece muda. Buka-buka udah bisa ya. Jadi dari Korea pun bisa manto kita. Siap. Ketik, ketik pahlawan. Sepasih 2. 8, 8. 6, 2, 8, 8. Ini kacau ini. Benar, benar, bau. Matu. Pahlawan. Sepasih. Pahlawan berkeping. Sepasih 2 ya, kacau muda ya. Ketik ya. Saya tidak mencuri apapun. Itu kerenjaan mereka. Ya, kita akan tamu saja. Jadi ini orangnya luar biasa. Dia salah satu tokoh fenomenal entrepreneur di Jogja. Cuman dia kayaknya gaul. Gaul banget. Fangkeh dikit. Tapi hobinya ke masjid, sholat. Itu luar biasa loh. Oh ya? Dan bisnisnya unik gitu loh. Apa itu? Karena apa namanya? Bisnisnya itu adalah sesuatu yang orang gak mikir sebelumnya. Sebentar, sebentar. Gak kepikiran orang-orang untuk bikin bisnis itu. Bahwa susu, susu. Susu itu dulu hanya minuman pelengkap. Lalu kita makan di mana. Nah ini dia malah sekarang jual aja susu. Menu utamanya susu. Betul. Dan dia bisa menjadi kaya raya karena susu. Siapakah dia? Please welcome untuk Rauzan Rahman Shah. Owner dari Kalimek. Halo Mbak Tuni. Halo Mbak Tuni. Tawa lo ya. Biasaan luar biasa ini. Mbak Tuni luar biasa. Saya ini. Ini para neneners. Ini putih kan neneners. Dia yang suka nenen di Kalimek. Dia mau bikin istilah lucu-lucu. Dan ini bosnya. Orang yang ada di balik kesuksesan jualan susu tersebut. Sekarang sudah ada berapa cabang? Ada empat baru empat. Jogja ya? Jogja baru empat. Jogja baru empat. Luar kota sudah ada? Solo satu. Solo satu. Nah ini luar biasa. Pencana pengembangan tahun ini, tahun depan? Tahun ini jelas ada lagi. Satu tempat Jogja. Masih kita rahasiakan tempat. Asli. Seluruh penjuru kota jadi pusat penjualan susu. Tapi ini kalau ngomongin soal cabang. Cabangnya Kalimek ini walaupun masih dihitungnya satu jari doang. Eh, tangan doang. Gakannya masih empat mau lima. Tapi satu cabangnya gede bener. Kalau makan di sana, minum di sana. Dan ya unyok-unyekan kayak gitu. Parkiran pertama sudah susah. Susah. Dan petah gitu. Oh ya pada mau lho minum susu harganya mahal itu pada mau heran. Iya, ini dia. Antrinya mahal. Bentar, bentar. Saya mau protes dulu. Ngomong ini yang punya. Saya jadi begitu pas hujan-hujan. Mampir, ah kalian naik dulu. Yang dimana? Cabang mana itu? Cabang seturan yang dekat Ampeles itu. Apa itu? Belakangnya apa tuh? Nah seturan, Brumnas ya. Brumnas itu. Brumnas itu. Hujan, mampir situ. Sen, saya mau nunggu dulu karena memang udah dijanjian sama Mbak Heli. Kalau gak salah. Janjian, ah mau minum susu. Saya suka susu stroberi. Wah, itu mantap banget itu. Nah, sen, deng, 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 deng. Karena banyak mas, saya urutan keberapa? 25. Oke. 25. Nunggu sampai kering sampai siap mau pergi. Mbak, saya bungkus aja. Gila, cuman secangkir susu stroberi. Di kota lain belum ada itu dah. Jualan susu sampai anti di sekian itu dan orang rela buat bayar mahal. Betul, tapi sekarang kita punya terobosan baru. Apa itu? Kalau misalnya, daripada takut antri, itu bisa delivery. Cukup telepon, 500.503. Ya, itu langsung susu diantar. Ya, jadi 500.503, kalau dibaca bisa susu juga. Oh, 500.503. Baca dikak susu? 500. Susu. Oh, iya, bener, 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 bener. Ejaan lama, soe. Ejaan lama, soe. Maling jauh area mana, pas aku lagi di Gunung Kidul, itu diantar. Kalau yang selatan, barat, timur, itu dalam ringrut ya. Kalau yang utara itu ya bisa sampai kilometer di Jakal, kilometer sembilan. Oh, masih bisa. Kalau rumahku cuma 5 meter dari ringrut diantar. Keburu-keburu-keburu. Kan di luar ringrut. Keburu-keburu-keburu. Oke, Zat, luar biasa ini menarik. Banyak kaca muda yang ingin tahu sih bagaimana seorang Bowser Rahman Zah punya ide yang luar biasa, sehingga kalimiknya sangat sukses. Kita flashback ke masa lalu. Kuli Amut di mana? Kuli Amut di Fakultas Hukum UI. Calon pengacara. Calon? Ini udah lulus nih? Eh? Belum lulus. Belum lulus. Belum lulus. Udah berapa tahun kuliah? Alhamdulillah baru 11 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wakil UI yang nampil. Pertanyaannya berapa kali dapat surat cita? Kira-kira udah 6 kali. Oh, bener. Sampai rektormatikan. Itu kan akhirnya kenapa UI gak ngelepas dia. Udah lu keluar aja gitu. Apa itu? Aset ya. Aset berharga untuk bansa. Sehingga bang tahu sebenarnya. Karena dia masih UI. Ini masih bisa diklaim. Mahasiswa berprestasi. Dalam kurun 11 tahun, mas bro. Kultas Hukum. Dan sekarang kuliah. Tapi liatnya mau diselesaikan gitu? Oh iya. Insya Allah hari Senin kita akan memulai UTS. Janganlah. Janganlah UTS. Terus, kenapa kamu memilih berbisnis sih? Waktu status masih mahasiswa. Mahasiswa baru gitu awal-awal. Awalnya sebenarnya waktu baru pindah ke sini. Itu memang dituntut untuk cari uang sendiri. Mandiri. Asal mana emangnya? Jakarta. Jakarta waktu aku hijrah ke Jogja. Itu statusnya orang tuaku. Dua-duanya udah gak kerja. Terus kemudian bapakku itu sakit jantung dan cancer. Jadi aku pindah ke sini dengan alasan untuk biaya hidup yang lebih murah. Aku pengen memulai sesuatu yang baru. Dan perusaha mandiri. Tidak nyusahin. Kebetulan memang orang tua emang tidak punya lagi. Terus kemudian coba-coba ngelamar kerja di restoran. Restoran-restoran multinasional lah ya. Tapi ditolak. Ditolak-tolakin. Terus kemudian ya kita berprofesi sebagai McLaren pada saat itu. McLaren! Bahasa gaunya McLaren. Lalu ga ada lah ya. Gak perlu minta gua ada. Kajak pun harus paham istilah-istilah lain. Itu istilah entrepreneur jalanan. Jadi apa? Sepatu, jilbab. Kita jualin ke meja. Kita tawarin ke instansi-instansi. Kita jual-jual ke meja. Apa aja lah. Apa yang bisa kita jual, kita jual. Di selah kuliah itu kamu sudah kayak gitu ya? Sudah, untuk bayar kuliah. Semester berapa dimulai? Sejak semester satu. Oh ya? Ya semester satu ga dapat jatah dari bapak ibu lagi. Ga dapat. Ga dapat. Udah ga dapat. Wah ilmu kepepet udah. Ilmu kepepet di Jogja. Sudah jadi McLaren tadi. Terus waktu itu sudah menghasilkan duitnya. Hanya untuk cukup untuk bayar. Bayar apa namanya? Bayar. SPP. SPP itu juga cukup? Ya cukup ya. Sebenarnya buat makan, buat kos, buat bayar kuliah. Ya kalau ga cukup ya minjem. Buat pacaran masih sempet? Buat pacaran. Mungkin pacar bisa nyupsi diri. Dia mau pertama jadi kosnya kali ini. Apaan tuh? Carilah pacar yang bisa menyupsi diri. Kalau kamu di Jogja, kiri. Bukan aman gue tau. Bukan, nggak usah. Oke, lanjut. Terus kemudian dia guliah sambil. Ya tapi cukup ya. Sebenarnya apapun yang kita jalani. Kebutuhan kita. Kalau kita hitung kan kebutuhan bulan depan gitu. Kita breakdown gitu. Sebenarnya ga akan pernah cukup. Tapi kalau kita jalanin. Kita jalanin pasti cukup aja gitu. Nah jadi udah biasa lah. Kalau dengan kehidupan yang rollercoaster. Waduh bulan depan mau makan apa. Waduh besok mau makan apa. Sebenarnya kita harus terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tahun 2003. Ngaku. 2003. Ngaku selama 2003-2004 masih susah seperti itu. Pernah ga kamu dateng ke undangan nikahan orang. Ya teman tenat. Tapi kamu ga diundang beneranya. Cuma dateng pake batik makan doangnya. Kalau itu kebetulan belum pernah. Tapi jadi tamu ga diundang pernah. Maksudnya? Ya bener kan berarti. Maksudnya pernah pernah. Jadi kalau misalnya tamu ga diundang tuh ulang tahun. Ulang tahun orang. Oh gitu. Temannya teman. Gitu tuh. Tahun kedua. Tahun ketiga. Udah lumayan sebenernya. Waktu itu aku bisnis spare part Vespa tua. Vespa motor gitu. Udah lumayan lah. Uang puterannya udah lumayan. Ambil dari mana barangnya waktu itu? Kalau Vespa tua itu kita hunting. Jadi ke pasar-pasar pelitian di seluruh Jawa. Kita jalan. Terus kemudian kita jalan. Kita lihat ada kakek-kakek lagi naik motor Vespa gitu. Kita ikutin sampe rumahnya. Kita tembung lah. Ini motornya dijual ga gitu kan. Udah sampe segitu. Sampe segitunya. Terus kemudian. Caranya baik-baik berarti ya? Baik-baik. Akhirnya kamu ngikutin terus langsung. Wah. Diambil paksa Vespa nya. Biasanya. Terus omonger. Kisahnya ngikutin orang-orang. Itu kalau udah terlalu kepepet. Gak boleh. Oke. Jadi jualnya lewat apa? Online? Online. Biasanya ada forum-forum hobi. Biasanya kita kirim ke Jakarta. Kayak Kaskus gitu? Iya. Kalau di Vespa itu ada forum Vespa Indonesia. Online ya. Vio namanya.